Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang pria tunanetra di Sidoarjo, Jawa Timur mempunyai aktivitas yang patut untuk diapresiasi. Pria paruh baya itu menjadi penjaga masjid dan membersihkan masjid di area sekitar lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo. Tak jarang Nurkholis mengumandangkan azan sebagai seruan kepada umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Meski memiliki keterbatasan fisik, seorang penyandang tunanetra bernama Nurkholis, warga Kecamatan Jambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tak hanya berdiam diri. Namun dibalik keterbatasan, dirinya tetap melaksanakan aktivitas yang positif dalam kesehariannya. Menjadi penjaga masjid dan membersihkan masjid di area sekitar Semburan Lumpur Lapindo Porong, Sidoarjo, Nurkholis juga menjadi muazzin setiap memasuki waktu sholat lima waktu. Nurkholis sendiri memilih hidup di ruangan berukuran 3x2 meter di sebelah masjid Baitul Solehin. Di tempat ini, Nurkholis hidup sejak terjadinya tragedi jebolnya Lumpur Lapindo di tiga desa, yaitu desa Besuki, Pejarakan, dan Gedung Cangkering pada tahun 2008 silam. Tugasnya itu tidak ada tugas dari tamir, pokoknya sukarela saya ada di sini. Tidak mau diberi kesehatan rampa, pokoknya. Sekarang usianya berapa? Usianya berapa? 65. Tapi di sini umur 24 dulu ya? Dulunya itu ada 24 ada di sini. Di sini jarang-jarang ada di rumah 24 ini. Terus ada Lumpur Lapindo muncul saya ada di sini. Sampai sekarang. Ya sudah berapa tahun? Dari ketiga Lumpur Lapindo. Ya Pak, dengan keadaan seperti ini, Bapak merasa senang atau bagaimana Pak untuk hidup di sini? Bapaknya keadaan di sana. Bapaknya saya oper di mana saja tidak kerasan. Kalau ada di sini, geledahkan, ya tidak apa-apa. Penjalanan hidup ini? Iya, iya, isinya ya sabar itu. Tapi ya, kalau makanan-makanan ya ada saja. Di sini itu, sahabat seterahnya ada yang memberi makanan berupa pisang goreng, ya buah pil, gorma. Berusia lebih dari setengah abad, Nurkholis menjadi seorang penjaga masjid dan sebagai tukang bersih-bersih masjid di tempat ini. Nurkholis mengaku sangat menikmati hidupnya saat ini. Menurutnya, kunci untuk menikmati hidup adalah bersabar dan berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menonton!